Warga pegang smartphone, mereka punya interaksi, sekarang birokrasi di Bandung itu diawasi oleh masyarakat. Jadi mereka takut, mau minta duit, takut direkam suaranya, mau memperlambat bisa dipotret, dilaporkan ke saya, dan seterusnya. Inilah yang membuat terjadi perubahan mental dengan teknologi. Kalau saya ceramahin si birokrasi ini supaya berubah dari hitam jadi putih, susah mengukurnya. Yah-iyah di depan, balik kanan kan balik lagi. Tapi dengan teknologi saya tidurnya nyak, karena saya tahu kalau warga kecewa, di Bandung mah tinggal masuk ke sini. Satu itu. Ini interaktif ya, Smart City TV 2. Berikutnya, warga ingin tahu kerjanya perpustakaan kota Bandung, kerjanya dinas pendidikan kota Bandung, kerjanya dinas-dinas, kita ada lagi nama website-nya, namanya Silakip Online. Bisa ngecek, oh dinas pendidikan dari Pak Wali tugasnya ada 15, per bulan Juni 15 program dinas pendidikan ternyata merah semua, berarti lelet. Lapor ke Pak Wali. Nah ini ada yang lainnya. Jadi sekarang kepala dinas juga khawatir, kerjanya lelet lambat, warga bisa monitor per bulannya. Karena kalau titiknya sudah hijau, berarti dia sudah selesai. Kalau titiknya dia masih merah, berarti belum selesai atau lambat. Saya juga bisa ngukur sebagai wali kota, ini kenapa bulan September 15 target Anda titiknya merah semua, misalkan begitu. Berarti konditor Anda dan tim Anda nggak benar kerjanya, berarti Anda tidak punya leadership, siap-siap saya geser. Kembali lagi, dengan partisipatori e-demokrasi tipe 2 ini, warga mengawasi kinerja birokrasi. E-budgeting contohnya. E-budgeting ini adalah dengan digital kita tahu mana belanja untuk apa yang jumlahnya ribuan Pak. Sebelum e-budgeting Pak, saya tidak tahu ini program ini penting apa nggak penting. Dulu saya minta traffic light di Benerin, anggarannya jadi berubah dalam perjalanan yang panjang itu menjadi motor. Kan nggak nyambung Pak. Tapi menurut si dinas yang belanja motor, motor pengawal, dia mengatakan ya ini yang dimaksud Pak Wali, kan susah. Dengan e-budgeting sekarang saya tahu. Gara-gara e-budgeting ini Pak, saya berhasil menghapus 2.000 kegiatan yang menurut birokrasi itu penting, ternyata menurut RPJMD, visi wali kota itu tidak penting, itu mah tersier. Tapi kamu aja menyeolah-olahkan ini penting, gitu lah kira-kira begitu. Sehingga sebagai wali kota saya bisa coret dengan mudah. 2.000 yang saya coret Bapak Ibu, itu senilai dengan 1 triliun rupiah anggaran. Jadi di Bandung saya bisa menghemat 1 triliun dengan 1 software namanya e-budgeting. Itu baru Bandung Pak, bayangkan kalikan 500 kota kebuatan pakai e-budgeting ya, itu berapa triliun penghematan. Maka di Bandung belanja dulunya 50-50, belanja langsung ke masyarakat 50%, ke dalam 50%. Sekarang 39-61 Pak, 39 di dalam cukup, happy, gak ada masalah. 61% belanja kami ke masyarakat, buat jadi taman, jadi trotoar, jadi pelayanan publik, dan lain-lain. Hanya dari 1 software. Nah, total dalam 3 tahun kami sudah membangun 400 software. Pak Wali, seberapa banyak smart city software itu, sebanyak problem hidup kita. Kalau hidup kita di Bandung problemnya 200, saya bikin 200 software-nya. Singapura problemnya 1.600, maka di dunia paling banyak Singapura online servicenya. Ada 1.600, gitu. Ini mahal ya, saya bangun sistem saya itu hampir 50 miliar lah. Saya bilang ke kota kabupaten, udah Bandung aja yang bikin, saya kasih gratis. Jadi tahun ini saya menggratiskan software Bandung ke lebih 30 kota kabupaten, karena saya bilang kurangi kompetisi, perbanyak kolaborasi, karena kita ini sama-sama NKRI. Kira-kira begitu rumusnya. Nah, jadi kepada Bapak Ibu, sampaikan ke kepala daerahnya, kalau mau smart city kayak Bandung, gak usah belanjakan, datang aja ke Bandung, kita MOU-an, saya kasih gratis semua ratusan software yang sudah kami bangun, karena problem kita mirip-mirip, kira-kira begitu. Tadi kedatangan juri posyandu, ya. Kami punya software tentang posyandu, canggih. Bayi di Bandung bisa kita tracking, Pak. Namanya siapa, fotonya apa, bulan satu beratnya apa, penyakitnya apa, kita monitor. Sampai dia betul-betul sehat, itu ada datanya dengan interaksinya. Jadi ya, tadi smart city yang pertama, mendigitalisasi data, mempermudah urusan hidup kita. Smart city tipe dua adalah interaksi, interaksi dengan warga, interaksi sesama, dan seterusnya. Nah, yang paling canggih dan mahal adalah smart city tipe tiga. Mesin ngomong ke mesin. Nah, kami baru punya satu. Kota lain sudah punya banyak. Jadi di Bandung, kami punya software, bisa tahu banjir di mana, besok lusa. Kan keren. Alatnya kami pasang, namanya sensor, di seluruh wilayah Bandung, dia bisa membaca prediksi cuaca, Pak, dalam tiga hari ke depan, secara detil. Si prediksi cuaca, dia terjemahkan dalam rumus komputernya, ke dalam, gorong-gorong sebandung. Kalau gorong-gorong kapasitasnya X, curah hujannya dihitung oleh si mesin ini, 150% X, maka di situ banjir kan? Karena volume gorong-gorong dengan curah hujan gak nyambung. Nanti si mesin akan bilang, Pak, zona ini zona banjir. Kira-kira begitu. Apa yang terjadi? Karena saya tahu besok banjir di mana, saya bisa menginformasikan kepada warga, hei warga, daerah Anu, siap-siap, sambil saya kirim pasukan, untuk gali gorong-gorongnya, atau begini. Kan betapa indahnya teknologi ini, kita jadikan, nah ini mesin ke mesin, gak usah nunggu dulu laporan, Pak Wali banjir di Jalan Anu, itu juga canggih Pak. Ini fotonya Pak Wali, ini banjirnya, tolong kiri pasukan. Itu tipe dua. Kita butuh interaksi. Tapi tipe tiga itu, gak perlu manusia melaporkan problemnya, mesin menghitung sendiri. Kira-kira gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi smart city ini adalah kebutuhan. Sejumlah problem yang dibebankan kepada pemerintah. Sekarang kita lihat hasilnya. Dulu, saya baru tiga tahun jadi wali kota. Di tahun pertama Pak, kinerja birokrasi kita sakit Pak. Itu ranking dua ratusan, dari lima ratus kota kabupaten. Januari 2016, kami sudah ranking satu nasional, gara-gara ini. Alhamdulillah. Kedua pelayanan publik yang tadinya lelet, orang komplain susah diukur, kita 80 persen rapotnya merah oleh Ombudsman di tahun pertama. Kemarin kita dapat berita baik, hampir seluruhnya pelayanan publik di Bandung rapotnya sudah hijau, tidak ada lagi merah. Gara-gara interaksi, smart city, dan seterusnya. Dan banyak lagi transformasi-transformasi, siapa-siapa yang mendekatkan diri pada teknologi, insya Allah hidupnya dimudahkan. Tapi pesan saya, jangan sampai teknologi ini menjauhkan kita kepada kemanusiaan. Karena seringkali, orang sekarang cuek Pak, terhadap kemanusiaan. Yang saya bilang tadi ya, dulu sebelum makan berdoa, sekarang sebelum makan di foto dulu. Saya pernah ada satu kejadian ya Pak, ada warga melaporkan Pak Wali, saya kaget, di ATM Pak Wali, di bangunan ATM, ada yang meninggal dunia. Dia potret si kakek-kakek yang meninggal dunianya, dia kirim ke Twitter saya. Saya kirim Satpol PP, juga saya kirim binas kesehatan. 15 menit berlalu, lapor Satpol PP, Pak, kakek-kakek yang meninggal dunia ini, ternyata tidak meninggal dunia, tapi lagi ketiduran, karena adem, ada AC di ATM. Saya biar. Jadi si anak itu, anak tipe hari ini, menggunakan teknologi, tapi hilang kemanusiaannya. kalau masih ada kemanusia kan dia cek dulu ya, digoyang-goyang, bergerak tidak, cek nadinya apa ada atau enggak. Kan enggak, dia panik, uh, Duan Kamil, Twitter, cekrek, 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 lapor, 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 kan begitu ya. Nah ini poin saya ya, jadi jangan sampai teknologi ini menghilangkan. Yang betul itu ada cerita kedua, kalau cerita kedua, nah si anak ini benar, anak mahasiswa. Dia anak miskin, tapi dia hatinya mulia, saya kasih biaya siswa setelah kejadian ini. Jadi dia nolongin nenek-nenek dulu, ketabrak mobil, di sebuah tempat di Bandung. Dia ke pinggir dulu, diobati dulu gitu ya, setelah itu dia telepon, enggak nyamung-nyamung ke polisi, enggak dateng, ke ini enggak dateng, baru dia ke Instagram saya. Ya, maka jangan lupa follow, eh, Ridwan Kamil, oke? Jadi, setelah dia berupaya, tidak memungkinkan, baru ke Instagram saya. Nah, saya kirim pasukan hitungan 15 menit, sudah langsung ke rumah sakit. Anak itu saya kasih penghargaan, kasih biaya siswa sekolahnya. Nah, poinnya itulah ya, jadi kesimpulannya, Bapak Ibu, pertama, selamat datang di kota Bandung, kota ini kota yang banyak tamannya, hotel, Bapak Ibu, hukur di sini? Iya. Nah, jalan kaki lah, karena hotel ini, dengan lokasi-lokasi yang keren itu, lokasinya semua jarak-jalan kaki. Main ke taman di balai kota, ke alun-alun, ke beraga, jangan naik mobil, kecuali mau shopping-shopping yang rada jauh, silahkan naik. Tapi kalau mau pusat kota sini, trotoannya sudah saya kerenin, banyak bangku, banyak taman, paling nyaman itu, menikmati sore ke malam lah, ya, cuaca sudah mulai dingin, karena di Bandung dingin ini romantis, bu, ya, jadi, nah, kedua tadi, saya bersemangat, membangun daya literasi Indonesia ini, mudah-mudahan inspirasi di Bandung, kalau memang cocok, bisa dijadikan inspirasi untuk, cara tadi, dengan desentralisasi, mendekatkan buku dan literasinya, tapi juga dengan teknologi, digitalnya, dan lain sebagainya, plus, kita gunakan teknologi untuk mengubah bangsa ini, ya, terakhir dari saya, karena mau izin, saya padat sekali, jadi sudah ditunggu di tempat lain, saya punya sosial media, saya cerita sedikit, sosial media saya, twitter, followernya 1,7 juta, Alhamdulillah, instagram 4,3 juta, Alhamdulillah, ya, facebook, interaksi, 20 juta akun per bulan, ya, saya gunakan media sosial, hanya untuk positive news, itu prinsip saya, saya gak pernah kasih komen negatif, saya gak pernah posting negatif, di media sosial saya, itu prinsip, karena media, mainstream sudah mengkonsumsi, bad news, breaking news, dalam keseharian mereka, maka saya harus mengimbangi, media saya, dengan namanya positive news, kan kira-kira begitu, jadi saya gunakan media sosial itu, satu, untuk menginformasikan, kegiatan, dua, untuk mengedukasi, gagasan, tiga, untuk menjawab, pertanyaan, atau tudingan, empat, untuk hiburan, karena menurut, tim peneliti, dari facebook, tipe orang Indonesia, lebih senang, mengkonsumsi, berita humor, dibanding, berita serius, maka kalau posting, saya biasanya, 90% serius, diakhiri dengan humor, karena saya pernah begini, Hei warga Bandung, setelah 17 tahun, kita mendapat berita luar biasa, Bandung mendapat Adipura, menurut saya sih keren kan, yang komen cuma 200 bu, tapi waktu saya posting, Hei warga Bandung, bersegeralah menikah, kalau tidak disuntik mati, yang komen 5 ribu, orang-orang yang panik, jadi, pesan saya, oh berarti, supaya pesan sampai, ke warga Indonesia, jadi pemimpin, berkomunikasilah, dengan cara yang cerdas, tapi ringan, tapi pesannya serius, sekarang saya, gaya bahasanya begitu, itu lebih sampai, kepada mindset, otak orang Indonesia, itu ilmiahnya begitu, nah jadi, gunakan media sosial juga, untuk tadi ya, mengedukasi, menjawab, positifnya, dan sebagainya, insya Allah, mudah-mudahan Indonesia, yang kita impikan, menjadi juara, menjadi hebat, bisa terwujud, tapi, kuncinya satu, jadilah orang, yang relevan, pada zamannya, zaman sudah bergeser, maka bergeserlah, pola pikir, Bapak Ibu semua juga, kalau tidak mau relevan, pasti, ketinggalan kereta perubahan, terima kasih, Bila hitafing wa'idayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.